Kalau dari awal aku tahu kamu pembunuh anak aku, aku gak akan rasudik jadi adekan mimpang. Kamu adalah hidup terbesar dalam hidup aku. Kamu udah ngancurin hidup aku. Setelah Zura meninggal hidup aku gak akan sama laki. Gak akan pernah baik-baik aja. Kamu adalah laki-laki terjahat dan ternakut. Jangan pernah kamu yakiti Wilda. Saya gak pernah biarin han kotor kamu. Yakiti istri saya. Istri, kamu bilang Wilda itu istri kamu. Arga, saya tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu kan paling jago melulukan hati wanita. Kamu lupa. Kamu pernah mengkhianati Nabila. Tapi Nabila masih mau nerima dan maafin kamu. Itu karena apa? Alasan klasik. Karena anak kalian. Dan sekarang Wilda korbannya. Udah berapa kali kamu menyakitkan adik saya? Mengkhianati adik saya? Tapi adik saya Wilda masih mau nerima dan maafin kamu. Harusnya kamu sadar Wilda. Dan pikirin omongan aku ini. Arga itu tidak pernah benar-benar mencintai kamu. Kamu pernah setia sama dia? I don't think so. Dan kalaupun dia menikah sama kamu itu karena terpaksa. Terus kamu masih menganggap Arga itu akan berubah untuk kamu? Sebelum kamu lebih kecewa lagi karena Arga sudah balik sama kamu. Kamu tau gak sebabnya apa? Itu karena Nabila sudah tidak mau lagi kembali sama Arga. Coba kalau Nabila masih mau sama Arga dan menerima Arga kembali. Dia pasti akan lebih milih Nabila daripada kamu. Terus kamu yakin Arga ini akan setia sama kamu? Tidak. 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 karena Arga tidak pernah bisa kembali mendapatkan hati Nabila. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu keterauan, Mas. Kamu sengaja mengaruh William. Hubungan saya sama William udah mulai membaik, Mas. Kalau kamu nggak tahu apa-apa, lebih baik kamu nggak kasih kucampur umat angga saya sama William. Saya tidak akan pernah tinggal diam kalau kamu terus-terusan mempermainkan adik saya, Wilda. Kamu benar-benar licik, Arga. Kamu tahu kelemahannya Wilda yang selalu memberikan maaf untuk kamu ketika kamu melakukan kesalahan. Kamu sadar kan? Saya nggak akan pernah percaya rencana jahat kamu dengan Firman yang menggunakan Wilda sebagai alat untuk menghancurkan saya. Dan saya pastikan lagi, rencana kamu dengan Firman tidak akan pernah berhasil untuk menghancurkan saya. Karena sampai kapanpun itu tidak akan pernah terjadi. Saya nggak pernah biarin kamu pengaruhin dengan nyakit Wilda, Mas. Mas, daripada kamu sibuk menguruskan soal ini, Mas. Lebih baik kamu mempersiapkan diri kamu dengan somasi yang bakal dilayangkan Wilda. Karena saya yakin, Mas, sebentar lagi kamu nggak bisa berkulit dan kamu bakal masuk penjara. Lebih baik kamu mempersiapkan diri kamu, Mas. Penjara tempat paling pas buat orang sejahat kamu. Kita lihat saja, Siapa yang lebih cepat hancur? Saya, Tobia. Aku lega kamu debaikan sama Mama, Mas. Ya kan kamu sendiri juga yang udah ngasih aku tugas kuliah sampai 7 SKS. Nah, gimana tuh aku nggak selego itu untuk bisa maafin Mama aku. Kamu tuh ya, emang batu sih. Eh, tapi gini. Aku nggak terima loh. Kamu bilang aku tuh batu. Aku hanya bisa terima kalau kamu manggil aku batu hanya dalam satu hal. Apa? Batu dalam mencintai kamu. Nah, kalau kamu ketawa berarti tuh artinya kamu setuju, ya kan? Kok bisa sih kamu ngambil kesimpulan gitu? Ya ampun, aku tuh bisa banget mencintai kamu. Apalagi cuma mengambil kesimpulan gitu aja. Oh iya, aku tiba-tiba keinget deh tentang masa lalu kita. Masa lalu yang sangat indah banget. Dimana kita menghabiskan waktu sama-sama. Terus juga ada anak-anak. Kita ketawa-tawa, kita jalan-jalan. Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu kira-kira masih merindukan nggak masa-masa lalu kita yang sangat indah itu? Aku selalu merindukan kebahagiaan kita yang dulu, Mas. Tapi apa kebahagiaan itu masih bisa terulang lagi? Aku juga khawatir kedekatanku sama Mas Firman jadi celah buat Erwin gagalin proses perceraian. Halo? Kamu tidur ya? Kok tiba-tiba diem? Halo? Saya sih mikir takut. Halo? Iya, Mas. Kamu... Kok kedengerannya suaranya kayak khawatir gitu? Kenapa lagi mikirin sesuatu? Apa kamu yakin mau nungguin aku setelah aku cerai sama Erwin? Kamu masih mau nunggu aku setelah masa idahku selesai? Loh, kenapa enggak? Emang nggak ada masalah ya? Ya soalnya semakin mendekati perceraianku sama Erwin, ada sedikit ragu di hati aku, Mas. Kamu ragu kalau aku nggak bisa tulus mencintai kamu? Atau jangan-jangan aku punya kesalahan waktu kita sama-sama tapi kamu nggak ngasih tau ke aku kesalahan aku itu apa? Dan akhirnya itu yang membuat kamu ragu kalau aku tulus mencintai kamu apa adanya? Enggak, enggak. Bukan gitu, Mas. Aku... Aku tuh cuma khawatir kalau kamu tuh ngerasa risih sama aku karena aku pernah nikah sama Erwin. Ya meskipun aku tuh nggak pernah disentuh sama Erwin sama sekali sampai detik ini. Apa aku masih pantas buat kamu? Gini loh, Sasimi. Kamu jangan pernah ragu atas cinta aku sama kamu. Gini ya, kamu menikah sama Erwin itu karena kamu sudah berkorban. Kamu mengorbankan semuanya untuk aku supaya aku bisa tetap hidup. Nah, makanya dari situ aku sangat yakin bahwa kamu nggak pernah mencintai orang lain selain aku. Makanya aku terus berjuang untuk bisa dapetin kamu. Terus, apa kamu masih ragu dengan cinta aku sama kamu? Kamu mungkin masih mau nerima aku ya. Tapi kenapa kamu yakin banget kalau aku mau nerima kamu? Hah? Halo? Tunggu, tunggu. Ini maksudnya gimana? Tunggu, aku udah serius lo ngomong sama kamu. Terus tiba-tiba kamu bercandain gini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu aja. Terima kasih.